UNRIVALET MEDISIN GOD SEASON 111 Bab 1111, PEMBANGKIT TENGA MISTERIUS DARI TINGKAT KETUJUH Sebuah cahaya putih menyilaukan melintas. Daerah di mana Fast Heaven Stone Estelle meledak dengan ledakan keras. Kuat seperti ketiga raja itu, mereka sebenarnya dikirim terbang oleh kekuatan ledakan ini. Ketika Yeyuan yang terluka parah melihat adegan ini, dia menatap tercengang dengan rahangnya kendur. Ledakan barusan itu terlalu mengerikan. Yeyuan serius tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang bisa melepaskan langkah seperti itu. Orang harus tahu bahwa tiga raja besar sudah ada di puncak alam surgawi. Siapa lagi yang bisa lebih kuat dari mereka bertiga? Yeyuan tidak bisa tidak khawatir, tatapannya tiba-tiba berbalik ke kedalaman tingkat ke-6. Siapa lagi di alam surgawi yang bisa mengalahkan tiga raja besar dengan mudah? Hanya ada keberadaan misterius di tingkat ke-7 Blue Drain Wilderness. Perasaan surgawi yang tak berwujud tiba-tiba turun. Perasaan yang diberikan akal surgawi ini kepada Yeyuan mirip dengan lautan luas, tak terduga. Tiga raja besar buru-buru merangkak dengan kaki mereka dan berbaring bersujud ke arah tingkat ke-7, tidak berani menggerakkan otot. Swoosh! Tiba-tiba, Fast Heaven Stone Estelle benar-benar langsung terbang menjauh, terbang menuju kedalaman tingkat ke-7. Melihat adegan ini, mata Yeyuan menatap sampai mereka menjadi lingkaran lebar. The Fast Heaven Estelle mengakuinya sebagai tuannya. Apa arti terbang jauh sekarang? Tapi di detik berikutnya, sesuatu yang membuat Yeyuan semakin tercengang terjadi. Pedang pembasmi jahatnya benar-benar meledak, sama-sama terbang di luar kendali. Ini, apa yang sebenarnya terjadi, keheranan Yeyuan tidak bisa lebih besar. Tepat pada saat ini, suara yang dalam yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan turun dari langit. Barang-barang surgawi seperti ini bukan apa yang orang-orang seperti kalian semua bisa ambil bagian. Seluruh tubuh tiga orang bergetar, dan mereka buru-buru berkata, Ya, yang mulia. Itu kami, yang melebih-lebihkan kemampuan kami. En, bawa dia untuk menemuiku. Suara misterius itu terdengar sekali lagi. Yeyuan khawatir dalam hati ketika dia mendengar itu. Dia, ini jelas merujuk padanya. Tapi Yeyuan bahkan lebih penasaran. Dia sangat ingin tahu apakah keberadaan tingkat ke-7 ini benar-benar pembangkit tenaga dewa alam. Mungkinkah masih ada pembangkit tenaga dewa rilem di dunia ini? Yeyuan tidak dapat bergerak saat ini. Dia hanya bisa membiarkan tiga raja besar membawanya pergi sesuka hati. Tapi menunggangi tubuh Moyun Bis Single Hornet, perasaan itu masih cukup bagus. Ketiga raja besar itu semua terus-menerus bingung saat ini. Mereka tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Yeyuan dengan penguasa tingkat ke-7. Mereka dimeteraikan di tingkat ke-6 karena dewa tahu berapa tahun, tetapi belum pernah melihat yang mulia benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta bertemu seseorang. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yeyuan benar-benar memiliki hubungan dengan yang mulia, lelucon itu sebelumnya akan sangat buruk. Terutama Purple Heavenly Thunder Purple. Dia memukuli Yeyuan sampai seperti ini, ini hanya mengerikan. Mereka bertiga berada di tingkat ke-6 selama bertahun-tahun, mereka terlalu jelas betapa kuatnya kekuatan yang mulia. Mengklaim kehidupan mereka hanyalah masalah melambaikan tangan. Sepanjang jalan, emosi Heavenly Thunder Purple Bambu tak terbandingkan rumit. Dia ingin pergi dan meminta maaf kepada Yeyuan, tetapi juga takut bahwa yang mulia hanya ingin tahu tentang Yeyuan dan masih akan membunuhnya pada akhirnya. Tidak meminta maaf, dia juga takut bahwa Yeyuan benar-benar terkait dengan yang mulia. Itu mengganggunya sampai mati. Kecepatan tiga orang itu agak cepat. Mereka hanya menggunakan upaya setengah hari dan tiba di area pintu masuk level 7. Setengah hari, Yeyuan mengonsumsi pil obat, dan luka-lukanya juga jauh lebih baik, dan dia sudah bisa turun dan berjalan-jalan. Sesampainya di sini, undulasi level ke-7 tampak semakin kuat. Perasaan bahwa tiga raja besar memberi orang sudah kuat ke ekstrim. Tetapi dibandingkan dengan undulasi yang berasal dari tingkat ke-7, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Ayo, Junior, suara misterius bisa didengar. Yeyuan tahu bahwa tidak ada jalan baginya untuk menolak. Langsung, dia langsung memasuki araai transmisi tanpa banyak raguan. Tiba-tiba, itu gelap gulita di depan Yeyuan. Penampilan tingkat ke-7 sangat jauh dari imajinasinya. Tempat ini sepertinya merupakan ruang yang berbeda. Tidak ada darah, tidak ada binatang buas, tidak ada obat-obatan roh juga. Apa yang ada? Hanya sepasang mata yang sangat dalam. Ya, daerah di mana tatapan Yeyuan mencapai, hanya ada sepasang mata, tidak ada benda lain selain itu. Sepasang mata ini terkubur dalam kegelapan tetapi begitu mencolok, mirip dengan dua mercusuar yang bersinar. Tapi Yeyuan bisa merasakan bahwa di depan adalah kekuatan pembatas yang kuat. Selama dia sedikit lebih maju, dia akan segera dimusnahkan oleh kekuatan yang membatasi ini. Yeyuan berusaha untuk berkomunikasi dengan Fast Heaven Stellar dan Evil Extermination Sword, tetapi ia menemukan bahwa dua artefak surgawi ini mirip dengan batu yang telah tenggelam ke laut. Mereka sama sekali tidak memberinya respons sama sekali. Dengan ini, hati Yeyuan mencapai titik terendah. Junior, berhenti menyanyiakan kekuatanmu. Dua barang surgawi yang mendarat di tanganmu ini hanyalah pemborosan besar dari karunia-karunia dewa yang baik. Suara misterius itu membuka mulut untuk berbicara lagi. Wajah Yeyuan menjadi hitam, dan dia berkata, itu urusan saya sendiri. Tidak perlu menyusahkan dirimu yang terhormat untuk khawatir. Petik 2 Aura yang menakutkan langsung menyelimuti Yeyuan. Yeyuan merasa seperti seseorang mencengkram lehernya, praktis membuatnya sesak nafas. Hanya semburan aura yang lolos membuat Yeyuan tidak berdaya untuk memberontak. Kekuatan pembangkit tenaga misterius ini benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Kamu, junior ini, sangat arogan. Apakah kamu tidak takut bahwa Tuhan ini akan membunuhmu dalam amarah? Pembangkit tenaga misterius itu berkata dengan amarah muram. Pada saat ini, soul suppressing pearl akhirnya menunjukkan kekuatannya. Gelombang cahaya merah samar menyebar, dengan mudah menangkis ledakan aura itu kembali. Yeyuan langsung merasakan tekanan pada tubuhnya meringankan, dan dia akhirnya bisa bernapas. Sementara pada saat ini, aura pembangkit tenaga misterius itu jelas memiliki sedikit gangguan. Jiwa menekan mutiara, itu memang mutiara penekan jiwa. Tidak berharap, oh tidak mengharapkannya. The soul suppressing pearl benar-benar melihat cahaya baru. Junior, takdirmu benar-benar menantang surga. Kata kekuatan misterius itu dengan bersemangat. Yeyuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pembangkit tenaga misterius itu tidak bisa menahan diri dan berkata dengan kesal, aku berkata, kamu, junior ini, mengapa kamu begitu impulsif ketika berbicara? Tidak bisakah anda berbicara dengan benar? Yeyuan berkata dengan dingin, kembalikan stas surga yang luas dan pedang pembasmi jahat. Saya secara alami dapat berbicara dengan benar kalau begitu. Petik 2 Yeyuan bisa merasakan bahwa pembangkit tenaga listrik misterius ini tampaknya tidak memiliki niat buruk padanya. Menggunakan auranya untuk menekannya lebih awal hanya untuk sedikit menghukum yang terakhir. Itu saja. Hanya saja prasasti surgawi yang luas dan pedang pembasmi jahat mendarat di tangan orang lain, Yeyuan terus merasa cemas. Kekuatan misterius ini jelas memiliki kata-kata untuk dikatakan kepadanya. Karenanya, jika dia sedikit kurang ajar, pihak lain seharusnya tidak benar-benar membuat langkah untuk membunuh. Jika dia benar-benar ingin membunuh, dia pasti sudah lama membunuh juga. Jika dugaan Yeyuan benar, pembangkit tenaga misterius ini harusnya memiliki sejarah dengan Fast Heaven Stella dan Evil Extermination Sword. Kalau tidak, dia tidak bisa mengambilnya dengan mudah. Kamu, junior ini, sangat picik. Tuan ini baru saja tidak bertemu dengan teman-teman lama selama bertahun-tahun dan agak gelisah sejenak, itu saja. Yakinlah, karena Fast Heaven Stella diperoleh oleh Anda, itu menunjukkan bahwa Anda adalah putra mandat surga generasi ini. Tuan ini tidak akan merebut artefak surgawi Anda. Jika Fast Heaven Stella adalah milikmu, itu milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kata pembangkit tenaga misterius itu. Selesai berbicara, dua aliran cahaya yang mengalir keluar dari dalam kegelapan dan melayang di depan Yeyuan. Mereka tepatnya adalah prasasti langit yang luas dan pedang pembasmi jahat. Namun, bukan berarti Tuan ini meremehkanmu. Tapi caramu menggunakan Fast Heaven Stella, itu benar-benar mutiara cerah yang ditutupi oleh pasir di tanganmu. Pembangkit tenaga misterius itu tiba-tiba mengikuti kata-katanya. Bab 1112, Surga Kuno Satu Sekte Fast Heaven Stella dan Evil Extermination Sword tiba di depan Yeyuan. Perasaan darah yang lebih tebal dari air langsung pulih kembali. Hanya pada saat ini Yeyuan akhirnya membuat pikirannya tenang. Tetapi menuju kata-kata pembangkit tenaga misterius itu, Yeyuan menjadi tertarik juga. Fast Heaven Stella bisa dikatakan sebagai kartu truth terbesar Yeyuan saat ini. Itu bahkan lebih kuat daripada Coiling Dragon Heaven Devastating Palem dan Limitless Life Dead Sword. Tapi metode penggunaan Fast Heaven Stella mengalir di Kaisarki, lalu menghancurkannya ke arah lawan. Meskipun sederhana, kekuatannya sangat kuat. Fast Heaven Stella berisi kekuatan hukum yang sangat mendalam. Bahkan jika itu hanya lemparan, itu juga luar biasa. Tapi sekarang, mendengar makna pusat kekuatan misterius, Fast Heaven Stella jelas masih memiliki metode penggunaan lain. Selain itu, kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada menabrak lawan. Saya mohon senior untuk merendahkan diri untuk mengajar. Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata, En, akhirnya bisa bicara dengan benar. Karena Anda adalah putra mandat surga generasi ini, maka tahukah Anda asal-usul dari Fast Heaven Fast ini? Kata pembangkit tenaga misterius itu. Yeyuan menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, Aku tidak sadar. Dia hanya tahu bahwa pemilik Fast Heaven Stella sebelumnya adalah Fang Tian. Adapun sisanya, dia benar-benar tidak tahu. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, surga dan bumi memiliki perubahan yang dahsyat, membentuk diskontinuitas dalam warisan. Banyak hal yang tenggelam di sungai panjang sejarah bersama dengan Dao Surgawi. Tapi yang sangat jelas, sejarah Fast Heaven Stella ini jauh lebih lama daripada seratus ribu tahun. Nama satu surga satu sekte itu, pernahkah kamu mendengar sebelumnya? Pembangkit tenaga misterius itu bertanya lagi. Yeyuan masih menggelengkan kepalanya dengan kosong. Melihat situasinya, pembangkit tenaga misterius itu menghela nafas dan berkata, sepertinya waktu sudah memadamkan segalanya. Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah surga satu sekte ini, sangat kuat? Pembangkit tenaga misterius itu berkata sambil tertawa, heh, mereka secara alami kuat. Surga kunoan sekte adalah salah satu dari tiga sekte pemimpin besar realm divine, dalam penuh berkembang untuk sementara waktu. Khususnya sekitar satu juta tahun yang lalu, sekte Master Daois Absolute Heaven generasi itu melonjak ke dalam keberadaan, hampir menyapu alam surgawi. Dua sekte pemimpin lainnya juga tidak punya pilihan selain menyembunyikan taring mereka untuk sementara waktu, dan memperlakukan surga satu sekte sebagai kepala. Petik 2. Nada pembangkit tenaga misterius itu juga dipenuhi dengan kekaguman ketika menyebutkan Daois Absolute Heaven. Namun, menuju Absolute Heaven nama ini, itu agak akrab di telinga Yeyuan. Dia memikirkannya dan akhirnya ingat bahwa dia pernah mendengarnya sebelumnya dari Jialan. Sepertinya orang yang menyegel Jialan adalah justru Daois Absolute Heaven. Melihat seperti ini, surga mutlak Daois ini kemungkinan besar adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Selain itu, Yeyuan tahu bahwa Jialan hanyalah goreng kecil. Apa yang benar-benar kuat masih bunga bunda setan suci itu? Bunga iblis bunda suci, juga disegel oleh Daois Absolute Heaven. Dapat dilihat dari ini bahwa orang ini sangat kuat hingga ekstrim. Agaknya, Daois Absolute Heaven adalah putra mandat generasi itu, kan? Yeyuan tiba-tiba agak jernih. Betul sekali, satu juta tahun yang lalu, ras iblis tiba-tiba muncul. Di bawah kepemimpinan dua viengot surgawi yang agung, bunda suci iblis Bunga dan Kanuo, mereka menyapu seluruh alam surgawi dengan sangat cepat. Surga Absolut memerintahkan alam surgawi dan memimpin surga satu sekte dan berbagai sekte besar untuk dengan paksa menolak ras iblis, akhirnya menyegel mereka semua. Hanya setelah menyegel Kanuo, Absolute Heaven sudah menjadi lampu yang kedaluarsa, dan dia akhirnya meninggalkan dunia ini. Petik 2. Kata-kata pembangkit tenaga misterius itu dipenuhi dengan melankolis dan penyesalan. Meskipun pusat kekuatan misterius mengatakannya dengan sederhana, Yeyuan tahu bahwa pertempuran terpenting satu juta tahun yang lalu itu pasti sangat tragis. Dan mendengar bahwa Bunga Iblis Bunda Suci sebenarnya adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Absolute Heaven, alis Yeyuan tidak dapat membantu merajut bersama dengan erat. Ini bukan kabar baik. Yeyuan juga tidak berpikir bahwa apa yang disegel di dalam Taman Obat Imemorial sebenarnya adalah salah satu dari dua iblis besar, Bunga Iblis Bunda Suci. Juga, Kanuo, meskipun Yeyuan belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, gelar Heavenly Viengoth, dia telah mendengarnya sampai batas tertentu. Pertempuran hebat itu 50 ribu tahun yang lalu, lawan Fang Tian adalah tepat yang diproklamirkan sebagai Viengoth Surgawi. Jika Viengoth Surgawi ini adalah Kanuo, maka bukankah itu berarti bahwa dua iblis besar sebenarnya semuanya terbentuk? Pusat kekuatan misterius mendeteksi keanehan Yeyuan dan membuka mulutnya untuk bertanya, karena kamu mendapatkan Fast Heaven Stella, ras iblis seharusnya muncul sekali lagi, kan? Mungkinkah Anda sudah melakukan kontak dengan mereka? Yeyuan tidak menyembunyikannya, dengan singkat menceritakan peristiwa Taman Obat Kuno dan 50 ribu tahun yang lalu. Gelombang yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang seluruh tingkat ke-7 bergetar tanpa henti. Tidak hanya tingkat ke-7, binatang buas dan roh obat-obatan di tingkat ke-6 dan ke-5 semua bergetar tanpa henti. Bodoh! Sungguh sekelompok orang bodoh. Kematian tidak bisa disesali. Saat itu, berapa harga yang dibayar Absolute Heaven untuk menyegel bunga bunda setan suci? Sekelompok orang bodoh ini benar-benar membiarkan mereka begitu saja. Bahkan jika mereka mati, itu juga bermanfaat bagi mereka. Petik 2 Di bawah kemarahan pembangkit tenaga listrik misterius, Yeyuan merasa seluruh ruang akan runtuh. Orang di depannya ini pasti adalah pembangkit tenaga listrik dewa alam. Pusat kekuatan Void Mistik benar-benar tidak mencapai tingkat seperti ini. Senior, seberapa kuatkah bunga iblis bunda suci dan kanuo ini? Tanya Yeyuan dengan rasa ingin tahu. Sepasang mata itu melirik Yeyuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, sangat kuat. Dengan wilayah kultifasi Anda, Anda benar-benar tidak dapat membayangkannya. Saat itu, Absolute Heaven sudah mencapai puncak rilem dewa asal. Tapi dia masih belum bisa membunuh bunga iblis bunda suci dan kanuo. Jika bukan karena dia memiliki Fast Heaven Stella, jenis harta asing yang luar biasa ini, tidak akan ada cara untuk mengalahkan mereka. Akhirnya, dia menghabiskan upaya fisik dan mentalnya dan hanya menyegelnya juga. Tetapi saya tidak berharap bahwa satu juta tahun kemudian, mereka dibebaskan oleh sekelompok orang bodoh. Sungguh tidak masuk akal. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, mata Yeyuan berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar deskripsi dari alam dewa. Dia sudah lama tahu bahwa di antara para dewa juga memiliki perbedaan superioritas dan inferioritas. Dan alam dewa asal ini harus menjadi puncak keberadaan di antara alam dewa. Satu juta tahun yang lalu, Absolute Heaven harus menjadi sosok yang berdiri di puncak seluruh alam surgawi. Kemudian alam budidayanya secara alami juga alam tertinggi. Yeyuan menatap sepasang mata itu dengan tatapan kuat. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan alam dewa sebelumnya. Senior, alam dewa asal yang Anda katakan, jenis apa itu? Yeyuan membimbing dengan terampil. Tampaknya merasakan antusiasme Yeyuan, pembangkit tenaga misterius itu tiba-tiba terdiam. Yeyuan menahan nafas, dengan sabar menunggu tanggapan pihak lain. Setelah keheningan yang lama, pembangkit tenaga misterius itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Apakah perubahan besar terjadi pada langit dan bumi alam surgawi 100 ribu tahun yang lalu? Yeyuan tertegun dan segera menganggup dan berkata, Itu benar. Sekitar 100 ribu tahun yang lalu, semua pembangkit tenaga dewa alam menghilang semalam, bahkan membawa banyak warisan dewa dan menghilang bersama mereka juga. Saat ini, di bawah bentangan langit dan bumi ini, sudah tidak ada lagi pembangkit tenaga dewa rilem. Petik 2. Pantas. Oh, tidak heran. Pembangkit tenaga misterius itu bergumam pelan. Yeyuan gelisah dalam hatinya, tetapi bertanya secara verbal, Senior, apa yang terjadi 100 ribu tahun yang lalu? Pembangkit tenaga misterius itu menghela nafas dan berkata, Aku dimetraikan di sini, bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi di dunia luar? Hanya saja 100 ribu tahun yang lalu, tubuh saya memiliki sebagian kekuatan hukum yang diambil secara tiba-tiba. Sejak saat itu, saya tidak dapat menggunakan kekuatan dewa-dewa lagi. Mendengar kata-kata pembangkit tenaga listrik misterius, Yeyuan agak kecewa. Tetapi dia juga mendapatkan banyak informasi darinya. Salah satunya adalah bahwa pembangkit tenaga listrik ini di depan matanya benar-benar pembangkit tenaga listrik dewa alam. Informasi lain berkaitan dengan alam surgawi saat ini. Jika ada pembangkit tenaga dewa alam yang berlama-lama di sini, kekuatan hukum mereka juga akan tersedot, dan kultivasi mereka akan mundur kembali ke alam raja surgawi. Bab 1113, Divine Dao Tiga Alam Jika itu alasan ini, lalu apakah pembangkit tenaga listrik dewa alam meninggalkan alam surgawi karena ini? Tapi kemana mereka pergi? Mungkinkah masih ada bentangan lain di luar alam surgawi ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melayang di benak Yeyuan, tidak mampu mengusir mereka. Pertanyaan yang ditinggalkan oleh hilangnya pembangkit tenaga dewa rilem benar-benar terlalu banyak. Semakin banyak yang diselidiki, semakin besar teka-teki yang ditemukan. Saya pernah mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa saat ini, dao surgawi alam surgawi kurang. Senior, saya bertanya-tanya apakah ada metode yang dapat mengatasi kesulitan ini? Tanya Yeyuan. Alam dewa bukan dewa. Alam dewa hanyalah bentuk alamat. Bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga rilem dewa asal, tidak mungkin untuk benar-benar mengendalikan surgawi dao juga. Orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka mampu meminjam kekuatan hukum yang lebih tinggi, itu saja. Karena hukum divine dao sudah pergi, tidak ada yang mampu mengubah hasil ini. Kecuali, Anda dapat menemukan heavenly dao yang hilang. Pembangkit tenaga misterius itu berkata. Tatapan Yeyuan berkedip, dia jatuh ke dalam perenungan sendiri. Jika menemukan kembali heavenly dao yang hilang adalah satu-satunya metode untuk menerobos ke alam dewa. Lalu pil dao defyingnya mungkin tidak bisa membiarkannya menerobos ke alam dewa juga. Tetapi jika dia mengaku kalah seperti ini, Yeyuan tidak mau. Heh, Junior, jangan angan-angan. Selama ada jejak cara, pusat-pusat kekuatan dewa alam itu tidak akan mungkin semua menghilang di alam surgawi juga. Karena mereka menghilang, itu berarti mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun dan hanya bisa memilih untuk pergi. Petik 2 Pembangkit tenaga misterius itu secara alami merasakan kengganan Yeyuan. Tapi bagaimana Yeyuan satu-satunya yang tidak bisa menerimanya. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik dewa alam tidak dapat memecahkan, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri dao mendalam sangat sedikit mungkin mencapai itu. Yeyuan tidak membantah kata-kata pusat kekuatan misterius itu. Dia kemudian bertanya, Senior, bisakah Anda ceritakan tentang hal-hal dari alam dewa? Melihat penampilan Yeyuan, pusat kekuatan misterius tahu bahwa dia tidak menyerah. Namun, dia tidak menolak Yeyuan dan membuka mulutnya untuk mengatakan, Divine Dao Three Realms dapat dikategorikan ke dalam alam dewa mendalam groto, alam dewa pemandangan sekilas, dan alam dewa asal. Esensi, energi, dan roh, menyatukan semuanya menjadi satu. Ki mistis membanjiri tubuh, mendapatkan wawasan tentang grid dao, yaitu alam dewa yang mendalam. Dao besar terhubung ke langit, menyimpulkan beberapa aspek dari mengintip, melihat sudut surga Widao, yaitu surga dewa alam. Titik akhir dao, segudang kehidupan yang kembali ke asal mereka, menggambar surga Widao yang transenden untuk mereka gunakan sendiri, yaitu asal dewa rilem. Divine Dao Three Realms, rentang setiap wilayah luar biasa. Sebagian besar orang hanya bisa berhenti di groto mendalam. Di era kuno, ras iblis bangkit. Jenius manusia yang tak terhitung jumlahnya menguatkan dao mereka dan menjadi dewa. Tapi mereka yang mampu mencapai alam dewa asal hanya tiga orang. Petik dua. Ye Yuan mendengarkan di samping, pikirannya melonjak seperti ombak. Rahasia seperti itu, orang-orang yang tahu tentang hal itu di alam surgawi mungkin sudah sedikit. Hanya pada saat ini dia tahu bahwa di atas alam dewa, masih ada tiga bidang utama. Alam dewa juga hanyalah permulaan lagi. Pusat kekuatan misterius berbicara agak rincin dan berbicara tentang pemahamannya terhadap dewa alam agar Ye Yuan mendengarkan. Pembangkit tenaga dewa alam sudah melihat sumber dao besar. Setiap gerakan dan tindakan diam-diam meliputi hukum. Jika pembangkit tenaga listrik dao mendalam hanya memiliki persepsi fusi terhadap kekuatan hukum, maka pembangkit tenaga listrik dewa-dewa dapat menarik kekuatan hukum untuk penggunaan mereka sendiri. Perbedaan di antara ini tidak bisa diukur dengan jarak. Bahkan peringkat terendah realitas dewa agung groto juga mampu meminjam hukum divine dao untuk dengan mudah menghilangkan pembangkit tenaga listrik rilem raja dewa. Hukum-hukum dao surgawi ini bahkan dapat ditulisi oleh pembangkit tenaga dewa alam, menciptakan prasasti surgawi. Banyak terima kasih atas ajaran senior. Kamu telah mendapatkan banyak keuntungan. Hanya sampai sekarang, Ye Yuan masih tidak tahu siapa seniornya, dan apa hubungan senior dengan Heaven One Sekte Kuno. Ye Yuan menggenggam tangannya dan bertanya. Pusat Kekuatan Misterius mengatakan, saya adalah binatang kura-kura surgawi hitam di bawah komando Daoist Absolute Heaven, Sky Distant, juga binatang surgawi yang melindungi sekte pelindung surga satu sekte. Black Tortoise Divine Beast, kejutan Ye Yuan sama sekali tidak signifikan. Dia tidak berpikir bahwa tingkat ke-7 Blue Drain Wilderness ini benar-benar menyegel binatang surgawi yang asli. Selama seratus ribu tahun, binatang surgawi sejati sudah menjadi legenda. Saat ini, garis keturunan dari apa yang disebut binatang buas di alam surgawi benar-benar menjadi semakin tipis. Bahkan sekuat Azure Dragon Clan juga tidak bisa lepas dari nasib ini. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar bertemu dengan binatang surgawi yang hidup. Bagaimana mungkin dia tidak heran? Karena senior adalah binatang surgawi sekte-surga satu sekte yang melindungi, mengapa Anda dimetraikan di tempat ini? Tanya Ye Yuan. Ketika Skydistan mendengar kata-kata Ye Yuan, gelombang udara busuk tiba-tiba meletus, dan dia berkata dengan mendengus dingin, itu semua yang berbahaya Zuo Zong. Benar-benar layak mati. Petik 2. Menyebutkan Zuo Zong ini, Skydistan benar-benar menggertakkan giginya dengan kebencian. Jelas, dia membencinya sampai ekstrim. Ternyata Zuo Zong ini juga merupakan salah satu dari tiga pembangkit tenaga besar asal saat itu. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan surga mutlak. Manusia dan iblis, perang dua ras, Yusek Te Jiwa yang Zuo Zong datang untuk bekerja tetapi tidak memaksakan diri, menyebabkan ras manusia jatuh ke dalam kepasifan pada satu waktu. Jika bukan karena surga absolut dan pemimpin umat manusia lainnya yang memerangi ras iblis sampai mati, umat manusia akan lama menjadi punah. Kemudian, perang meredah, dan umat manusia memiliki kemenangan besar. Surga mutlak dan pemimpin ras manusia lainnya meninggal satu demi satu. Zuo Zong ini menjadi orang nomor satu di dunia. Oleh karena itu, Zuo Zong memimpin para murid sekte dan menyerbu ke surga satu sekte bersama. Wilderness Blue Drain ini awalnya taman obat surga satu sekte tetapi langsung terhubung ke Yu Sol Sekte oleh Zuo Zong dengan kemampuan magis yang hebat. Zuo Zong, pada waktu itu, benar-benar hebat. Dia membagi ruang di mana Blue Drain Wilderness berada di menjadi tujuh lapisan, dan dia menyegelnya lapis demi lapis. Dia kemudian menekan Sky Distance di bagian paling bawah. The Heaven One Sekte pada waktu itu sebenarnya masih memiliki beberapa pembangkit tenaga dewa alam. Tetapi dibandingkan dengan Zuo Zong, mereka terlalu kurang. Kekuatan pembangkit tenaga Origin sama sekali bukan apa yang bisa diperkirakan orang biasa. Hehehe, Absolute Heaven hanya menutup mata terhadap tindakan Zuo Zong untuk situasi keseluruhan umat manusia pada waktu itu. Tapi Zuo Zong mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Absolute Heaven telah lama meninggalkan makanan besar untuknya, hanya menunggunya untuk menyerang Heaven One Sekte. Berbicara di sini, Sky Distance benar-benar sangat senang. Dia tahu bahwa Zuo Zong terluka parah oleh rencana darurat yang ditinggalkan Absolute Heaven. Tidak lama kemudian, dia juga binasa. Mendengar cerita-cerita ini dari jauh, dia merasakan pikirannya juga kacau. Dia tanpa henti mengagumi tindakan Absolute Heaven. Manusia seperti itu, biasanya ketika bersama, mereka akan terlibat dalam intrik kecil dan mencoba untuk menjadi lebih baik satu sama lain. Tetapi setiap kali krisis terjadi, akan selalu ada orang benar yang datang. Absolute Heaven seperti itu, dan Fang Tian juga seperti itu. Tapi yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa kota suci yang sekarang sebenarnya adalah keturunan dari Sekte GYU sejuta tahun yang lalu. Memang turun dari garis keturunan yang sama. Bahkan cara kotor itu diturunkan dengan sempurna. Ye Yuan mencibir dingin di hatinya. Oh, benar, senior mengatakan sebelumnya bahwa Fast Heaven Stella dan Evil Extermination Sword memiliki cara lain untuk digunakan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan metode ini kepada saya. Ye Yuan berkata. Dia saat ini menginginkan kekuatan dan berharap untuk menjadi lebih kuat. Terlepas dari apakah itu untuk membunuh Jichang Lan atau menekan ras iblis, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Seperti yang dikatakan Sky Distant, jika dua jenis objek surgawi ini tidak dapat melepaskan kekuatan yang seharusnya mereka miliki, maka itu benar-benar merupakan pemborosan tak berguna dari pemberian dewa yang baik di tangannya. Sky Distant berkata, Tentu saja. Seperti yang Anda katakan, beban pada tubuh Anda kemungkinan bahkan lebih berat dibandingkan dengan surga mutlak. Bunga iblis Bunda Suci dan Kanuo muncul pada saat yang sama, bahkan jika dao surgawi kurang, mereka masih dapat menggunakan hukum Divine Dao di bawah dewa alam. Dengan cara ini, keuntungan mereka malah lebih besar. Bab 1114, Ketenangan menghasilkan jarak. Hukum Dao-Dao bukan hukum yang hanya digunakan oleh pembangkit tenaga dewa rilem. Orang harus mengatakan bahwa hukum Divine Dao adalah kekuatan hukum yang hanya bisa dipahami oleh kelompok kekuatan dewa alam. Pembangkit tenaga listrik dao mendalam, kehidupan mereka belum membuat transisi dan benar-benar tidak dapat menyentuh kekuatan sumber yang sebenarnya. Tapi, sejak pembangkit tenaga dewa alam menciptakan prasasti surgawi dan mencatat kekuatan hukum dalam bentuk karakter emas, semua ini menjadi kemungkinan. Meskipun prasasti surgawi tidak dapat benar-benar menggambarkan kekuatan sumber, itu menggunakan metode yang dangkal untuk mengekspresikan sumber singkat dan singkat dao besar. Dan ini memberi seniman bela diri dao mendalam kesempatan untuk memahami sumber grit dao. Meskipun pemahaman prasasti surgawi juga sangat sulit, dibandingkan dengan sumber grit dao asli, itu jauh lebih sederhana. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik seperti skydistan dan bunga iblis bunda suci mereka semua awalnya adalah pembangkit tenaga dewa rilem dan memahami sumber dao besar di tempat pertama. Menggunakan hukum Divine Dao secara alami tidak ada yang sulit. Selanjutnya, pemahaman mereka terhadap dao surgawi pasti jauh lebih dalam dibandingkan dengan seorang seniman bela diri dao mendalam seperti Yeyuan. Agar skydistan dapat mengirim tiga raja besar terbang dalam satu gerakan, ini dengan sendirinya menggambarkan banyak hal. Alasan mengapa artefak surgawi kuat adalah secara alami karena mereka dikerahkan dengan kekuatan dao-dao. Setiap artefak surgawi ditulisi dengan kekuatan hukum yang sangat mendalam. Hanya dengan mi kekuatan hukum, seseorang dapat melepaskan kekuatan terbesar artefak surgawi, kata skydistan. Ketika Yeyuan mendengar, dia juga merasa sangat malu. Selama ini, caranya menggunakan artefak surgawi seperti kekayaan baru. Meskipun menuangkan esensi surgawi dapat melepaskan sebagian dari kemampuan esensi surgawi, tanpa kekuatan hukum yang sesuai untuk melepaskannya, kekuatan itu masih sangat terbatas. Yeyuan tanpa sadar teringat roh pengurungan Flush Tiger Clan White Tiger Clan saat itu. Kekuatan itu dibandingkan dengan ketika dia menggunakannya hanyalah perbedaan langit dan bumi. Memikirkannya sekarang, itu harus menjadi alasan ini. Senior, lalu bagaimana seharusnya seseorang memicu kekuatan hukum di dalam pedang surgawi pemusnahan jahat? Tanya Yeyuan. Artefak surgawi memiliki roh. Pegang pedang iblis pemusnahan jahat. Ketika Anda menghasilkan resonansi dengannya, Anda tentu akan mengerti, kata Skydistan. Yeyuan membeku dan berkata, sederhana saja. Sederhana. Hehehe, meskipun pedang iblis pemusnahan jahat mengakui Anda sebagai tuannya, dengan ranah kultivasi Anda, ingin mencapai tingkat beresonansi dengannya itu sulit. Mungkin akan sulit untuk memasuki dasar tanpa upaya 10 atau 8 tahun, kata Skydistan mengejek. Yang satu adalah artefak surgawi, sementara yang lain adalah makhluk fana. Agar keduanya ingin mencapai tingkat resonansi, bagaimana mungkin semudah itu? Ketika Skydistan diejek, Yeyuan mengulurkan tangannya dan meraih pedang surgawi pemusnahan jahat. Bagi Yeyuan, pedang iblis pemusnahan jahat hanyalah senjata tajam, yang digunakan untuk menyerbu dan menghancurkan garis musuh. Sejak mendapatkannya, Yeyuan tidak pernah benar-benar berpikir sebelumnya bahwa pedang surgawi masih memiliki banyak rahasia. Dia juga bahkan tidak mencoba untuk memeriksa pedang surgawi pemusnahan jahat. Di bawah surgamen dunia persatuan hati, kondisi pikiran Yeyuan menjadi sangat tenang. Tetapi ketika Skydistan melihat adegan ini, dia tersenyum dan berkata, Bocah ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa artefak surgawi begitu mudah untuk dipahami? Untuk seniman bela diri daumendalam rilem, ingin mencapai resonansi dengan artefak surgawi bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Yeyuan memegang gagang pedang dengan satu tangan, yang lain mendukung tubuh pedang dari bawah, dan duduk dengan kaki bersilang, memasuki keadaan kosong. Tanpa sadar, kekuatan hukum misterius mulai berkelok-kelok di sekitar Yeyuan. Skydistan berkata dengan khawatir, ini, ini adalah hukum dao-dao. Bocah ini sebenarnya sudah memahami hukum dao-dao. Lebih jauh lagi, itu bahkan merupakan hukum jiwa surgawi yang sangat mendalam. Sungguh tak terbayangkan. Petik 2 Yeyuan menenggelamkan seluruh pikirannya ke pedang surgawi pemusnahan jahat, berusaha menemukan jejak resonansi itu. Tetapi ia mendapati bahwa ia cemas bahwa ini sebenarnya tidak semudah itu. Yeyuan merasa seperti dia telah tiba di dalam bentangan luas alam semesta sendirian. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan daripada ingin mencari jejak resonansi di dalam alam semesta ini. Tidak heran Skydistan mengatakan bahwa tanpa 10 atau 8 tahun kerja, memasuki pintu itu sulit. Dari pandangan Yeyuan, cara bicara Skydistan sepertinya masih agak konservatif. Kehilangan diri seseorang di dalam alam semesta ini, seseorang mungkin bahkan tidak dapat menemukan jejak resonansi untuk seluruh kehidupan mereka. Apa-apaan resonansi ini? Bagaimana seseorang bisa membangkitkan resonansi pedang iblis pembas mian jahat? Petik 2 Yeyuan menemukan bahwa dia benar-benar menganggap hal-hal terlalu sederhana. Dia berpikir bahwa sejak Evil Extermination Swords surgawi mengambil inisiatif untuk mengakui dia sebagai tuan, menemukan resonansi harus menjadi sesuatu yang mudah dicapai. Tapi sekarang, Yeyuan menenggelamkan pikirannya di dalamnya dan menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa mendapatkan jejak respon pedang surgawi. Tampak seperti itu mengakui dia sebagai tuannya hanya-hanya karena dia adalah mandat anak langit. Atau mungkin, itu hanya karena dia memiliki prasasti surga raya. Ingin mendapatkan pengakuan pedang suci sama sekali bukan hal yang mudah, apalagi menghasilkan resonansi dengannya. Orang harus tahu bahwa pemilik pedang suci sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya, orang-orang seperti surga absolut. Pandangannya tentu saja sangat kritis. Ingin mendapatkan pengakuannya memang bukan perkara mudah. Jika seseorang tidak memiliki aspek luar biasa, mereka mungkin bisa melupakan tentang pernah membuat resonansi dengannya. Sepertinya saya harus melakukan sedikit sesuatu sebelum saya bisa mendapatkan pengakuan pedang surgawi. Yeyuan berpikir untuk dirinya sendiri. Memikirkan ini, kondisi pikiran Yeyuan menjadi tenang sebagai gantinya. Dalam kata ini, tidak ada cinta tak berdasar, dan juga tidak ada kebencian tanpa dasar. Karena pedang surgawi memiliki roh, itu secara alami tidak akan mengakui orang asing tanpa sajak atau alasan, dan itu menghasilkan resonansi bersamanya. Selama periode waktu ini, Yeyuan memang mengabaikan perasaan pedang surgawi, hanya memperlakukannya sebagai alat yang tajam. Bahkan dia sendiri tidak mengakui pedang surgawi, atas dasar apa seharusnya pedang surgawi mengakui dia. Karena itu, begitulah Skydistan bisa memanggilnya begitu mudah. Karena, untuk pedang surgawi, hubungan antara Skydistan dan itu bahkan sedikit lebih ramah dibandingkan dengan Yeyuan, pemiliknya. Mungkin itu karena profesinya, sikap Yeyuan terhadap senjata jauh dari sebanding dengan kuali obat. Dengan komunikasi ini, lima hari lima malam. Dalam lima hari, Yeyuan tidak bergerak sedikitpun. Dia berusaha memahami pembasmian jahat sedikit demi sedikit, mendapatkan pengakuan pembasmian jahat. Namun, pemusnahan jahat masih tidak memiliki aduk. Yeyuan tampaknya masih berada di dalam alam semesta, sendirian-sendirian. Skydistan tidak mengganggu Yeyuan. Dia hanya mengawasinya dengan tenang seperti ini. Skydistan tahu bahwa Yeyuan pada akhirnya masih akan berakhir dengan kegagalan. Hehehe, meskipun kekuatan jiwa bocah ini sangat kuat, itu juga sudah cukup mencapai batas, kan? Berkomunikasi dengan artefak surgawi, mampu melakukannya sejauh ini, sudah sangat mengesankan, kata Skydistan dengan dingin. Alam dewa adalah tingkat lain. Bahkan jika itu adalah artefak surgawi, itu sangat melelahkan dalam pikiran untuk seniman bela diri Dao mendalam rilem untuk berkomunikasi dengannya juga. Untuk seniman bela diri biasa, bisa berkomunikasi dengan pemusnahan jahat untuk siang dan malam seperti ini kemungkinan besar agak menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Bagi Yeyuan untuk dapat berkomunikasi selama lima hari dan malam dalam sekali jalan, sudah beberapa kali lipat dari rata-rata orang. Skydistan bisa merasakan bahwa konsumsi kekuatan jiwa Yeyuan sudah benar di sana juga. Tetapi tepat pada saat ini, sepasang mata Skydistan tiba-tiba mengerut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Seru Skydistan kaget. Yeyuan perlahan membuka kedua mata, keadaan pikirannya seperti sumur tua tanpa riak saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kehidupan sederhana menunjukkan tujuan tinggi dalam hidup, ketenangan mengarah ke jarak, aku mengerti. Bab 1115, Pencerahan Kamu benar-benar, mencapai kesempurnaan dunia jantung, Skydistan sangat terkejut. Baru saja, kesatuan manusia langit Yeyuan akhirnya mencapai ranah lingkaran kesempurnaan yang hebat. Bagi kebanyakan seniman bela diri, lingkaran besar dunia kesempurnaan hati adalah langkah yang paling sulit. Tapi Yeyuan hanya tingkat keempat dao mendalam, dan dia melakukannya. Kesempurnaan dunia jantung adalah syarat yang diperlukan untuk menerobos ke alam dewa. Tanpa langkah ini, keinginan untuk menerobos ke alam dewa sama sulitnya dengan naik ke surga. Skydistan terlalu jelas bahwa bahkan di era dao-dao, pusat-pusat kekuatan yang diblokir di luar pintu dewa alam dengan hati dapat dengan mudah ditemukan juga. Namun, Yeyuan menyelesaikannya begitu saja. Yeyuan dengan ringan mengelus pedang surgawi pemusnahan jahat dan berkata dengan pandangan tenang, semakin banyak yang mengejar, semakin banyak yang tidak bisa mendapatkannya. Hanya dengan ketidakpedulian pada ketenaran dan kekayaan, ketenangan, dan pikiran yang tercerahkan, hal itu dapat dicapai ketika kondisinya sudah matang. Pembasmian jahat? Apakah menurut Anda apa yang saya katakan itu benar? Petik 2 Ham Tampaknya membalas kata-kata Yeyuan, pedang iblis pemusnahan iblis mengeluarkan suara pedang yang berdengung. Yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Pembasmian jahat, terima kasih. Ham Gelombang resonansi akustik lainnya. Meskipun ekspresi Skydistan tidak bisa dilihat, dia pasti sangat kagum sekarang. Kamu, kamu benar-benar mendapatkan pengakuan pembasmian jahat. Sebenarnya, hanya butuh lima hari, keheranan Skydistan tidak bisa lebih besar. Pembasmian jahat pengakuan surgawi pedang adalah langkah pertama untuk menghasilkan resonansi, dan juga langkah yang paling penting. Lima hari yang lalu, dia masih mengatakan bahwa tanpa waktu delapan hingga sepuluh tahun, akan sulit bagi Yeyuan untuk mempelajari dasar-dasarnya. Tapi sekarang, Yeyuan hanya menggunakan waktu lima hari dan sudah mendapatkan pengakuan Evil Extermination Divine Sword. Namun, Skydistan mengerti apa yang sedang terjadi. Bakat Yeyuan terlalu mengerikan. Hanya dalam lima hari, Yeyuan memunculkan pencerahan, karena hatinya dikembangkan ke tingkat lingkaran kesempurnaan yang besar. Ini bukan apa yang bisa dicapai oleh orang biasa. Mandat Anak Langit, istilah alamat ini, Yeyuan sepenuhnya layak menerimanya. Karena Yeyuan menunjukkan kekuatannya yang melebihi sisanya, memenangkan pengakuan pembasmian jahat Divine Sword secara alami bukanlah sesuatu yang sulit. Murmur. Yeyuan saat ini sedang berkomunikasi dengan pedang surgawi pemusnahan jahat ketika tiba-tiba, gambar yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pikirannya. Tubuh Yeyuan tiba-tiba bergetar, merasa seperti kepalanya akan meledak. Skydistan terkejut lagi dan berkata, Pembasmi jahat, Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk ingin menghasilkan resonansi dengan bocah ini. S. Sungguh tak terbayangkan. Sepertinya di matamu, bocah ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menggantikan posisi absolute heaven. Petik 2. Ingin mencapai resonansi? Pertama-tama seseorang harus mendapatkan pengakuan Evil Extermination Divine Sword, dan hanya bisa menghasilkan resonansi pada langkah berikutnya. Tapi sekarang, pedang jahat pemusnahan surgawi sebenarnya mengambil inisiatif untuk membuang cabang zaitun, dan membantu Yeyuan menghasilkan resonansi. Skydistan terkejut dengan tindakan Evil Extermination. Ham! Serangkaian dengungan cahaya lainnya, tampaknya menjawab keheranan Skydistan. Skydistan menghela nafas sedikit dan berkata, Apa yang kamu katakan itu benar? Saat ini, ini sudah bukan era surga satu sekte dan juga bukan era surga mutlak lagi. Berkubang dalam kemegahan masa lalu tidak membantu situasi. Bunda Suci dan Kanuo muncul pada saat yang sama, bahaya pada usia ini mungkin bahkan lebih besar daripada di masa lalu. Bakat bocah ini benar-benar menakutkan. Di masa depan, prestasinya mungkin tidak lebih buruk daripada absolute heaven. Anda mengikutinya, mungkin Anda akan bisa naik ke puncak sekali lagi di masa depan. Diserang oleh gambar yang tak terhitung jumlahnya, pikiran Yeyuan merasa seperti akan meledak. Ini semua fragment memori pembasmian jahat pedang surgawi. Hanya dengan menghabiskan waktu sepanjang hari, Yeyuan selesai memilah-milah informasi besar ini. Satu gambar demi satu melintas di benak Yeyuan. Itu semua adalah adegan bersama dengan absolute heaven. Pedang pembasmian jahat dan surga absolut mengalami pertempuran hebat satu sama lain, dan akhirnya mencapai puncak alam surgawi. Kemudian, merekalah yang bertarung melawan ras iblis bersama-sama, dan mengalami kesulitan dan bahaya, sebelum absolute heaven akhirnya menyegel bunga bunda iblis suci di taman obat kuno. Tapi kali ini, absolute heaven meninggalkannya di taman obat imemorial. Yeyuan bahkan menemukan dirinya di gambar terakhir. Itu adalah adegan dirinya dalam pertempuran berdarah dengan bunga iblis bunda suci serta jialan. Ternyata semua ini, pedang surgawi pemusnahan jahat membawanya ke hadapannya. Agar bisa memilih untuk diakui sebagai tuan, pertarungan hidup dan mati dengan ras iblis kemungkinan juga merupakan alasan yang sangat penting, bukan? Jika dia adalah seorang pria yang tidak melakukan tanggung jawab, bahkan jika dia memiliki fast heaven valley, pemusnahan jahat mungkin tidak akan mengakui dia sebagai tuan juga. Pedang niat melonjak ke langit, kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Jantung seorang pria berwawasan luas, jalan pedang dao yang menghubungkan ke surga. Pembasmian jahat, yakinlah, bahkan jika aku pada akhirnya binasa, daoku menghilang, aku juga akan benar-benar memberantas ras iblis. Mulai saat ini, Anda dan saya akan bergandengan tangan dan memusnahkan kejahatan dunia ini sepenuhnya. Kata Yeyuan Heroik. Seolah merasakan keberanian Yeyuan, pedang iblis pemusnahan iblis mulai bergetar kuat di tangan Yeyuan. Yeyuan menggenggam gagang pedang. Tiba-tiba, serangkaian karakter emas bergabung menjadi lautan kesadaran Yeyuan. Prasasti Surgawi. Sedikit pencerahan muncul di hati Yeyuan. Prasasti Surgawi ini adalah inti dari memegang pedang surgawi pemusnahan jahat. Merasakan keintiman yang datang dari pedang pembasmi jahat, Yeyuan merasa bahwa mereka seperti teman lama yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Sementara Aora mendalam setelah mengalami banyak perubahan kehidupan membuat Yeyuan merasakan luas dan mendalamnya pedang dao. Azure diperfloating Zero Supreme True Intent yang ia pahami lemah seperti anak kecil yang sedang belajar cara berjalan di depan Aora ini. Ini adalah Aora sumber dari Grid Dao. Ini adalah Aora hukum Divine Dao. Sama seperti ketika dia melihat canon obat jiwa dewa untuk pertama kalinya saat itu, Yeyuan merasa ketakutan. Diserang oleh Aora besar ini, hati Yeyuan langsung memunculkan pencerahan. Pedangnya, Dao True Intent sebenarnya tiba-tiba melihat cahaya begitu saja, dan mencapai lingkaran kesempurnaan yang hebat. Jadi begitulah adanya, maksud sebenarnya yang sebenarnya hanyalah prasyarat untuk membuka sumber dao besar. Hanya dengan menumbuhkan niat tertinggi sejati ke dunia kesempurnaan, dapatkah seseorang menggunakannya sebagai panduan untuk memahami sumber dao besar? Yeyuan perlahan membuka matanya dan menghela nafas dengan kagum. Skaidistan memandang Yeyuan seolah dia melihat hantu dan berseru kaget, Kamu, bocah, benar-benar orang aneh. Memahami hukum dao-dao, yang paling sulit adalah melewati ambang pintu. Bahkan dengan menumbuhkan niat tertinggi sejati ke bidang kesempurnaan, ingin memahami hukum divine dao harus melihat peluang keberuntungan juga. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar secara langsung melewati ambang pintu setelah mendapatkan prasasti surgawi. Petik 2 Sok yang Yeyuan bawa ke Skaidistan benar-benar sangat kuat. Apa yang digambarkan oleh prasasti surgawi adalah kekuatan yang sangat besar dari hukum sumber. Apa yang dipahami seniman bela diri dao mendalam rilem hanyalah beberapa cabang dari kekuatan sumber. Ingin memahami sumber melalui subidang ini, ini membutuhkan peluang yang luar biasa. Titik balik ini, sebagian besar orang tidak dapat memperolehnya sepanjang hidup mereka. Tapi Yeyuan benar-benar mendapatkan pencerahan seperti itu di bawah pengaruh prasasti surgawi sebelumnya. Meskipun apa yang dipahami Yeyuan masih sangat dangkal, begitu dia membuka gerbang ini, jalan di belakang akan jauh lebih mudah untuk berjalan. Ini adalah kedua kalinya Yeyuan memahami prasasti surgawi, yang mengakui sisi inskripsi Dewa Jiwa Dewa Kenan untuk waktu yang sangat lama tetapi terus gagal melewati ambang pintu. Sepanjang jalan sampai dia menerobos ke alam dao mendalam, saat menyempurnakan pil obat TR-9 dia memahaminya, melangkah ke gerbang hukum di Fine Dao. Tapi kali ini, Yeyuan bahkan secara langsung memahami kekuatan sumber pedang dao pedang jahat pembasmian jahat. Bab 1116, Black Tortoise Tracer Body di Fine Art Hukum dao-dao memang luas dan mendalam. Saya berpikir bahwa pemahaman saya dalam pedang dao sudah sangat tinggi. Tapi baru sekarang aku tahu bahwa aku bahkan belum mempelajari dasar-dasarnya. Yeyuan berkata dengan perubahan emosi. Bakat Yeyuan di pedang dao sangat kuat. Pada titik ini, bahkan Sang Raja Pedang Surgawi yang ekstrim juga merasa malu akan inferioritasnya sendiri. Setelah dihidupkan kembali, jalur Yeyuan di pedang dao berjalan mulus dan hampir tidak menemui hambatan. Dalam waktu singkat 20 selama bertahun-tahun, Yeyuan sudah memahami niat sejati tertinggi ke peringkat 9. Tidak bisa dikatakan tidak kuat. Tapi baru saja, hanya ketika dia merasakan kekuatan pedang dao yang tertulis dalam Prasasti Surgawi dia tahu betapa dangkal dia. Jalan Divine Dao adalah Great Dao Sejati. Tentu saja, Absolute Heaven adalah master hebat pedang dao. Pencapaian pedang daonya mencapai puncak kesempurnaan. Prasasti Surgawi yang Anda rasakan disebut formula pedang pembasmian jahat. Itu hanya mantra yang dia gunakan untuk mengaktifkan pedang pembasmian jahat, kata Sky Distant. Ketika Yeyuan mendengar itu, hatinya tidak bisa menahan kerinduannya juga. Absolute Heaven benar-benar talenta hebat yang mengejutkan. Lalu, aku ingin tahu apakah pemahaman pedang dao mutlak Surgawi Senior masih ada di dunia ini. Tanya Yeyuan penasaran. Sky Distant terkeke ketika mendengar itu dan berkata, Brat, kau duduk di Gunung Harta tetapi tidak menyadarinya. Mata Yeyuan berbinar, dan dia berkata, Senior berbicara tentang Fast Heaven Valley. Betul sekali, dengan rana Anda saat ini, Anda hanya dapat mengatur untuk mengaktifkan Fast Heaven Stella. Ketika Anda melangkah ke alam dewa, Anda akan menemukan seperti apa keberadaan Fast Heaven Stella itu, kata Sky Distant. Hati Yeyuan bergerak, dan dia bertanya, Senior, hanya seperti apa keberadaan Stella surga yang luas ini. Ketika Sky Distant mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk diam sesaat, sebelum berkata, The Fast Heaven Stella adalah harta asing yang luar biasa. Seperti apa keberadaannya, bahkan Absolute Heaven juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi memahami hukum sumber grid dao melalui Fast Heaven Stella menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Saat itu, Absolute Heaven hanya mampu mengalahkan dua sekte lainnya dan mencapai supremasi di alam surgawi karena bantuannya. Sangat disayangkan bahwa dia masih hancur di tangan ras iblis pada akhirnya. Mendengar kata-kata Sky Distant, Yeyuan tanpa henti khawatir. Ini adalah kedua kalinya Sky Distant menyebutkan harta asing yang luar biasa. Mendengar makna dari kata-kata ini, prasasti langit raya sepertinya tidak menjadi objek dari alam surgawi. Selanjutnya, kekuatan Fast Heaven Stella tampaknya bahkan lebih besar dari pedang iblis pembasmian jahat. Junior, Fast Heaven Stella tidak hanya dapat membantu seniman bela diri memahami hukum di Find out, tetapi juga merupakan senjata ofensif yang kuat. Saya memiliki satu set mengendalikan seni sihir yang disebut Fast Heaven Chaos Spell. Ambillah dan pelajarilah dengan baik. Kekuatannya secara alami dapat bertambah banyak. Hanya saja mantra ini, saya hanya tahu paru pertama. Setengah lainnya dibawa ke peti mati oleh Absolute Heaven. Namun, jika Anda dapat menerobos ke dewa-dewa, Anda dapat secara alami mempelajari bagian babak kedua. Karena dia memahaminya dari dalam Fast Heaven Stella juga, Sky Distant terus menjelaskan, saat Yeyuan sok. Serangkaian karakter emas mengalir keluar dari dalam kegelapan dan memasuki lautan kesadaran Yeyuan. Prasasti surgawi ini tidak lama, tapi Yeyuan juga merasakan kepanjangan dan kedalaman. Banyak terima kasih, senior. Yeyuan menggenggam tangannya dan berkata. Sky Distant berkata, Heavenly Dao sudah pergi. Hanya berdasarkan pada pemahaman Anda sendiri, sama sekali tidak ada cara mengendalikan Fast Heaven Stella. Menghadapi Bunda Suci dan Kanuo, Anda tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Karena Anda adalah mandat anak langit era ini, saya secara alami dapat membantu Anda. Saya masih memiliki metode kultivasi di sini. Jika diusahakan sampai batasnya, banyak sekali hukum yang tidak dapat dilanggar. Petik 2. Mata Yeyuan bersinar, dan dia langsung sangat tertarik. Sky Distant terlahir dari klan Kura Kura Hitam di antara empat binatang surgawi besar, sementara klan Kura Kura Hitam justru terkenal di dunia karena memiliki pertahanan yang sangat kuat. Meskipun klan Kura Kura Hitam sudah menurun, itu adalah klan yang sangat kuat di era Dao-Dao. Legends mengatakan bahwa di era Divine Dao, klan Kura Kura Hitam memiliki metode budidaya Divine Dao yang disebut Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Itu bisa melatih tubuh berdaging ke dunia di mana banyak sekali hukum tidak bisa menodainya, sangat menakutkan. Hanya saja metode kultivasi ini sudah hilang demi kebaikan tahu berapa puluh ribu tahun. Mungkinkah apa yang Sky Distant akan berikan padanya adalah metode kultivasi ini? Mungkinkah metode budidaya yang senior bicarakan tentang seni suci Kura Kura Harta Karun Hitam? Tanya Ye Yuan dengan agak gelisah. Metode kultivasi ini adalah seni surgawi yang sangat kuat dan juga seni bela diri Dao surgawi sejati pertama yang dibudidayakan Ye Yuan. Adapun canon obat jiwa dewa, itu hanya alcemi Dao Divine Art. Bantuannya terhadap martial Dao tidak terlalu bagus. Sementara Spirit Bristle 9 yang di Fine Art juga hanya paru pertama, dan itu tidak memiliki bagian prasasti surgawi. Meski kuat, potensi itu sangat terbatas. Meskipun Spirit Bristle bahwa hubungan sesama dengan dia cukup bagus, prasasti surgawi sangat penting. Dia mungkin tidak mau memberi padanya. Jika itu adalah seni suci tubuh Kura Kura Harta Karun Hitam, maka Ye Yuan benar-benar mengambil harta. Sky Distant berkata, itu benar, justru seni Kura Kura Harta Karun Hitam. Metode budidaya ini dibuat oleh leluhur Kura Kura Hitam, kekuatannya tidak terbatas. Berkultivasi sampai batas tertentu, seseorang dapat menggunakan kekuatan tubuh yang berdaging untuk menghancurkan Cakrawala dengan kekuatan. Saat itu, meskipun Zuo Zong kuat, dia tidak bisa menembus pertahanan Tuan ini sama sekali. Oleh karena itu, itu sebabnya dia akan menekan Tuan ini di sini. Sangat disayangkan bahwa Tuan ini tidak menembus tingkat ketujuh seni Kura Kura Harta Karun Tubuh Hitam saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zuo Zong, Pang itu, menghancurkan Heaven one sec. Petik 2. Kata-kata Sky Distant membuat murid-murid Ye Yuan mengerut. Level ke-7 hanya dibudidayakan ke batas level 7 dari Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art, dan pembangkit tenaga rilem dewa asal sebenarnya tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Kemampuan bertahan seperti itu hanya bisa dinilai sesat. Seiring dengan pemahaman dewa alam, Ye Yuan sudah tahu teror alam dewa asal. Setelah Absolute Heaven, Zuo Zong dapat dikatakan sebagai orang nomor satu di Findao. Meski begitu, dia tidak bisa menembus pertahanan Sky Distant juga. Kecakapan metode kultivasi ini bisa dilihat sekilas. Swoosh. Aliran cahaya yang mengalir terbang keluar dari dalam kegelapan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih, mencengkeram aliran cahaya yang mengalir di tangannya. Memfokuskan matanya untuk melihat, ternyata itu adalah kulit kura-kura kecil. Kulit kura-kura kecil ini muncul sebagai warna hijau gelap. Sebuah gelombang yang membuat jantung orang berdebar tipis keluar darinya, sangat dalam. Saya akan memberi Anda metode budidaya jalur manusia kura-kura harta karun tubuh hitam seni suci. Anda memiliki tulang naga purba di tubuh Anda, dan tubuh berdaging Anda sudah sangat kuat. Mengolah seni kura-kura harta karun hitam ini akan membuahkan hasil dua kali dengan setengah usaha. Saat Anda mengolah metode kultivasi pat manusia kelingkaran kesempurnaan yang hebat, Anda dapat mempelajari Mystic Art Holy Tortoise Shell. Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art ada di dalam Mystic Art Holy Tortoise Shell. Kata Sky Distant. Selesai berbicara, satu set metode kultivasi tercetak dalam pikiran Ye Yuan. Itu tepatnya bagian jalan manusia kura-kura harta karun tubuh hitam Divine Art. Ye Yuan secara kasar membaca sekilas bagian jalur manusia kura-kura harta karun tubuh hitam seni kura-kura ini, dan menemukan bahwa itu sebenarnya jauh lebih mendalam daripada Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Sepertinya tingkat metode kultivasi ini bahkan mungkin jauh di atas Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Nenek moyang pendiri 4Grid Divine Beast ini benar-benar sosok yang luar biasa tangguh. Metode kultivasi yang diturunkan, bahkan keturunan mereka tidak bisa mengolah mereka ke alam tertinggi. Dapat dilihat bahwa keempat leluhur pendiri yang agung ini adalah figur-figur yang mengguncang langit dan mengguncang bumi. Tetapi metode penanaman ini terutama mengolah tubuh berdaging. Itu tidak berbenturan dengan Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia menyingkirkan Mystic Art Holy Tortoise Shell. Menggenggam tangannya di Sky Distant, dia berkata, Kebaikan besar senior, Ye Yuan akan melupakannya. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk membiarkan senior keluar. Heh, kamu punya hati. Namun, kecuali Anda dapat berkultivasi ke realiti dewa asal, jika tidak, tidak ada cara untuk mematahkan pembatasan yang ditetapkan Zhuozong, kata Sky Distant. Bab 1117, Berjuang Zhao Lingdong Di tingkat keempat, area pintu masuk yang mengarah ke tingkat kelima. Tiga sosok sedang duduk dengan kaki bersilang, plus seekor anjing. Ketiga orang ini secara alami adalah Mo Datong dan Mo Santong dari Devil Ridge Trifreax, serta Zhao Lingdong. Mereka bertiga sudah menjaga di sini selama lebih dari sebulan, tapi Ye Yuan terus gagal muncul. Saat ini, Mo Datong sangat gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berjalan mondar-mandir, memandang ke pintu keluar dari waktu ke waktu. Waktu setengah tahun akan segera tiba. Mungkinkah bocah ini benar-benar ingin mati di dalam? Kata Mo Datong dengan suara dingin. Setiap kali lorong Blue Drain Wilderness dibuka hanya setengah tahun. Setelah setengah tahun berlalu, lorong akan secara otomatis ditutup. Pembatasan akan diaktifkan, menghilangkan semua orang luar yang bukan milik Blue Drain Wilderness. Melihat waktu setengah tahun mencapai sedikit demi sedikit, Mo Datong terbakar dengan kecemasan. Meskipun dia sangat berharap Ye Yuan mati tepat di dalam, tidak melihat mayat Ye Yuan, dia masih tidak bisa mengatur pikirannya dengan tenang pada akhirnya. Tapi Zhao Lingdong jauh lebih tenang darinya dan berkata dengan acuh tak acuh, Ye Yuan tidak keluar, kamu seharusnya bahagia. Bergegas dari sini ke tingkat pertama, bahkan jika dia tidak berusaha untuk melanjutkan perjalanan, dia akan membutuhkan sekitar 10 hari juga. Selama kita menunggu sampai 10 hari terakhir, dia akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Petik 2. Tapi Mo Datong tidak senang sama sekali. Sebagai gantinya, dia menginjak kakinya dengan marah dan berkata, tidak bisa secara pribadi membunuh bocah itu, aku benar-benar tidak berdamai dengan itu. Mo Santong juga menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, bocah ini membunuh kakak kedua. Tidak bisa membalas dendam untuk saudara kedua secara pribadi, itu tidak memuaskan. Ekspresi Zhao Lingdong berubah dingin, dan dia berkata, Huh! Kalian jangan lupa, apa tujuan datang ke sini? Kalian di sini untuk membunuh mandat anak langit, bukan untuk membalas dendam pada Mo Ertong. Dibandingkan dengan kalian, aku percaya pada kekuatan pembatasan Blue Drain Wilderness ini lebih banyak. Jauh lebih dapat diandalkan untuk kekuatan pembatasan ini untuk membunuhnya dibandingkan dengan kita mengambil tindakan. Zhao Lingdong telah menyamar di kota Suci selama bertahun-tahun dan terlalu jelas tentang kekuatan pembatasan Blue Drain Wilderness. Bahkan Zuge Kingsuan tingkat keberadaannya, jika dia tidak keluar dalam setengah tahun, dia masih akan segera dimusnahkan, apalagi Ji King Yun kecil. Masih ada tiga hari terakhir dari sepuluh hari cutoff. Selama tiga hari lagi berlalu, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan untuk terhubung ke surga, tidak mungkin untuk melarikan diri juga. Wajah Mo Datong jatuh, dan dia baru saja akan menyangkal ketika tiba-tiba, gelombang energi yang menakutkan datang dari kedalaman Wild Drain Blue Drain. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari dalam kekosongan. Gemuruh. Gemuruh. Mo Datong dan Mo Santong belum mengetahui apa yang terjadi dan langsung meledak ke residu. Melihat adegan ini, mata Zhao Lingdong menjadi piring lebar, tidak berani percaya semua yang terjadi di depan matanya sama sekali. Peristiwa yang tak terduga ini terlalu tiba-tiba, mengakibatkan otak Zhao Lingdong mengalami hubungan arus pendek, sama sekali tidak memahami apa yang terjadi. Dia yakin bahwa dua sinar cahaya sebelumnya sama sekali bukan kekuatan pembatasan Blue Drain Wilderness. Namun, jika itu bukan kekuatan restriksi, siapa yang memiliki kekuatan surgawi untuk dapat secara instan menembak Mo Datong dan Mo Santong, dua kekuatan besar Void Mystic ini. Petik 2. Teguk. Zhao Lingdong tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur, merasa seperti kulit kepalanya akan meledak. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jika dua sinar cahaya itu mengenai dia, hasilnya akan persis sama dengan Mo Brothers. Swoosh. Swoosh. Dua artefak surgawi yang kehilangan pemiliknya lolos melalui kehampaan begitu saja. Zhao Lingdong tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Dia ingin melarikan diri. Tapi melarikan diri begitu saja. Masih ada tiga hari lagi. Mungkin Ye Yuan akan muncul saat ini. Seolah-olah itu menegaskan apa yang dia pikirkan, ada riak di kehampaan. Sesosok muncul. Orang ini sedang menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Seluruh tubuh Zhao Lingdong bergetar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Ye Yuan tidak keluar dari barisan transmisi, tetapi langsung pergi melalui kekosongan dan tiba. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanpa cermin hancur spiriton, bagaimana Ye Yuan melakukannya? Apa, apakah Anda sangat terkejut melihat saya? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Keadaan pikiran Zhao Lingdong sudah benar-benar kacau. Dia tiba-tiba teringat akan sebuah legenda tentang Blue Drain Wilderness di kota suci. Legenda mengatakan bahwa di bawah tingkat ke-7 Blue Drain Wilderness, menekan keberadaan yang menakutkan. Keberadaan yang menakutkan itu adalah penguasa sejati dari Wilderness Blue Drain. Saat itu, Suge Kingsuan masuk ke tingkat ke-6 Blue Drain Wilderness karena dia ingin bertemu dengan keberadaan legendaris itu, ingin mencari jejak peluang beruntung untuk menjadi dewa. Namun, ia kembali dengan kekalahan di tingkat ke-6. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar turun ke tingkat ke-7? Zhao Lingdong terkejut dengan idenya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Tapi selain dari keberadaan itu di tingkat ke-7, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk membiarkan Ye Yuan langsung antar jemput melalui kekosongan dan tiba. Zhao Lingdong dengan paksa menolak dorongan untuk melarikan diri dan bertanya dengan hati nurani yang agak bersalah, Kamu, bagaimana kamu menyelesaikan bola balik melalui kekosongan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ingin tahu. Pertempuran dengan saya, pukul aku, dan aku akan memberitahumu. Wajah Zhao Lingdong jatuh, tidak pasti dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan mengejek penghinaan terhadap tindakan Ye Yuan. Meskipun kekuatan Ye Yuan layak, menghadapi dia dan Holski bekerja sama, tidak ada peluang kemenangan sama sekali. Tapi melihat kematian Mo Datong dan Mo Santong, serta penampilan aneh Ye Yuan, Zhao Lingdong menjadi agak tidak pasti. Jika, aku tidak bertarung denganmu. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, Zhao Lingdong merasa sangat sedih. Tapi dia terus merasa bahwa Ye Yuan memiliki ketergantungan. Bukannya dia merasa bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, tetapi dua sinar cahaya sebelumnya membuatnya takut tanpa akhir. Mendengar itu, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mencobanya. Membebaskanmu dari kematian hanya menggunakanmu untuk menguji pedangku. Petik 2 Jantung Zhao Lingdong berdebar, berpikir dalam hati bahwa memang benar begitu. Kedua sinar cahaya itu pasti memiliki kemampuan untuk memusnahkannya. Namun, mereka hanya membunuh Mo Datong dan Mo Santong, yang memiliki artefak surgawi. Meninggalkannya di belakang sepertinya hanya untuk membiarkan Ye Yuan mencoba pedangnya. Berpikir sampai di sini, Zhao Lingdong tidak lagi berpikir untuk beruntung di dalam hatinya. Kedua balok cahaya yang hebat itu tidak palsu. Jika dia ingin melarikan diri, itu pasti akan menjadi tiket sekali jalan ke neraka. Tapi memikirkan sampai di sini, Zhao Lingdong tertawa dingin dan memandang Ye Yuan sambil berkata, apakah kamu berpikir bahwa dengan menerobos dunia kecil, kamu dapat membalikkan langit. Hanya berdasarkan kekuatanmu saat ini, mungkinkah kamu ingin bertarung satu lawan dua, berurusan dengan Holski dan aku, dua orang, pada saat yang sama. Petik 2 Ye Yuan saat ini sudah menembus ranah kecil, menerobos dari tingkat keempat Dao Mendalam ke tingkat kelima Dao Mendalam. Meskipun Houling Sky Divine Hound memiliki sayap yang dipotong oleh Ye Yuan, kekuatannya masih ada di sana. Hanya saja kecepatannya sangat berkurang. Jika benar-benar ingin bertarung dalam perang posisi, pengaruh kecepatan dapat diabaikan. Dengan kerja sama diam-diam dengan Holski, tidak akan berurusan dengan seniman bela diri Dao Mendalam tingkat kelima menjadi mudah. Zhao Lingdong membuat nama untuk dirinya sendiri selama seribu tahun dan belum dipandang rendah oleh orang seperti ini sebelumnya. Mungkinkah bocah ini sudah lupa pengalaman diburu sebelumnya? Satu bulan ditambah waktu singkat, bisakah bocah ini masih memiliki beberapa perbaikan yang menantang surga? Dia, Zhao Lingdong, benar-benar tidak percaya pada bita ini. Tapi Ye Yuan mengeluarkan pedang iblis pembasmian jahat dengan tenang dan berkata dengan senyum ringan, itu benar. Apa salahnya bertarung satu lawan dua? Petik dua. Bab 1118, membersihkan gulma dan melestarikan inti sari. Apa, kamu sudah hebat sejauh kamu bisa mengalahkanku tanpa menggunakan domain Raja Surgawi? Petik dua. Saat ini, meskipun Ye Yuan mengeluarkan pedang Surgawi pemusnahan jahat, ia tidak menggunakan domain rajanya. Melihat adegan ini, Zhao Lingdong diejek bahkan lebih tanpa henti. Jika itu hanya bertujuan pada Ye Yuan, Zhao Lingdong memiliki cukup jaminan untuk memukulnya mati. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya berpura-pura misterius di depannya. Cukup menggelikan sampai maksimal. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, membunuhmu, ini sudah cukup. Saat Zhao Lingdong mendengar ini, dia tidak bisa cukup berani untuk mempercayai telinganya dan tertawa liar. Dia berkata, Ji Bo Chah, aku tahu bahwa kamu memiliki kepercayaan di belakangmu, tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuhku dengan memegang artefak Surgawi, aku hanya bisa mengatakan. Sombong dan bodoh. Ye Yuan berkata dengan pandangan tenang, gunakan serangan terkuatmu. Kalau tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Zhao Lingdong tertawa mengejek dan berkata, kamu menggodaku, bukan. Hanya dengan orang-orang seperti Anda. Baik, karena kamu ingin melihat pada serangan terkuatku, maka aku akan membiarkan kamu melihatnya. Halski. Saat berbicara, Zhao Lingdong langsung berubah menjadi anjing besar. Segera setelah itu, domain Raja Surgawinya membuka sepenuhnya. Namun, apa yang berbeda dari masa lalu adalah bahwa Houlingskei Divine Hound secara langsung menerobos ke wilayah Raja Surgawi Zhao Lingdong dan berbaring telentang. Adegan ini benar-benar seperti berkolusi dalam melakukan kejahatan satu. Dalam hampir sekejap, domain Raja Surgawi Zhao Lingdong meningkat tajam mendekati seribu kaki. Domain Raja Surgawi satu manusia dan satu anjing ini benar-benar mampu menumpangkan. Dengan superimposisi ini, domain Raja Surgawi Zhao Lingdong diperluas hingga 2.500 kaki sekaligus, kekuatannya meningkat pesat. Untuk pusat kekuatan Void Mistik, domain Raja Surgawi meroket seribu kaki dalam sekali jalan, kekuatannya bisa dikatakan melambung dengan cepat. Jibo Chah, besiaplah untuk mati. Absolute win absolute domain. Zhao Lingdong memiliki ekspresi buas, tampaknya menjelma menjadi lautan angin antara surga dan bumi ini. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan bila kecil, hampir mengiris ruang menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dari pembangkit tenaga Void Mistik ditampilkan secara keseluruhan pada saat ini. Ye Yuan, di sisi lain, berdiri sambil memegang pedangnya. Dia benar-benar perlahan menutup matanya, seolah tidak memperhatikan Zhao Lingdong yang kuat. Dalam sekejap, domain absolute win absolute milik Zhao Lingdong menyelimuti Ye Yuan di dalam. Melihat Ye Yuan memasuki domain Raja Surgawi tanpa perlawanan sedikitpun, sedikit ekspresi mengejek berkedip di sudut mulut Zhao Lingdong. Pedang pembasmi jahat Ye Yuan, Zhao Lingdong sudah lama merasakannya. Meskipun itu bisa memiliki efek tambahan pada domain Raja Surgawi Ye Yuan, menggunakannya untuk menghadapinya, masih terlalu lembut. Terutama ketika sekarang masih di adan domain Raja Surgawi Holski Superimposing. Dua pikiran mereka menjadi satu bukan hanya satu tambah satu sama dengan dua yang sederhana. Tindakan Ye Yuan pasti merayu kematian. Tapi segera, ekspresi mengejek Zhao Lingdong membeku di wajahnya. Karena dia tidak bisa menemukan jejak Ye Yuan dalam domain Raja Surgawi sama sekali. Ye Yuan benar-benar tidak menggunakan domain Raja Surgawi untuk bersaing dengannya. Apakah kamu mencari saya? Suara Ye Yuan perlahan terdengar di belakang Zhao Lingdong, tapi itu membuat kulit kepalanya gatel. Dia khawatir di dalam hatinya dan dengan cepat membalikkan kepalanya, dan mau tak mau menjadi pucat karena ketakutan. Bergabung ke surga dan bumi. Mustahil. Bahkan jika Anda bergabung ke surga dan bumi, tidak mungkin bagi saya untuk tidak menemukan Anda. Mungkinkah? Mungkinkah Anda menerobos lagi? Zhao Lingdong memandang Ye Yuan seperti dia melihat hantu, dengan ekspresi tidak percaya. Terobosan dunia jantung itu terlalu sulit. Tapi mengapa Ye Yuan menerobos seperti makan dan minum? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu benar, Heaven Man Unity saya telah mencapai ranah kesempurnaan. Selain itu, saya memiliki beberapa pemahaman tentang maksud pedang. Pedang ini, kamu, menerimanya dengan baik. Formula pedang pembasmi jahat, tingkat pertama, pedang niat menghubungkan ke dewa. Sambil berbicara, Ye Yuan menyerahkan tangannya. The Evil Extermination Sword surgawi tiba-tiba membuat pertunjukan besar kekuatan tak terkalahkan. Pada saat ini, pedang jahat pembasmian surgawi tampaknya telah hidup kembali, memiliki udara yang cukup ketika itu muncul di taman obat imemorial saat itu. Jelas sebuah pedang, tapi itu mirip dengan keilahian yang turun. Melihat adegan ini, ekspresi Zhao Lingdong sangat berubah. Di tangan Ye Yuan jelas masih pedang pembasmi jahat itu. Tetapi mengapa ia tampaknya telah meninggalkan dirinya yang lama dan mengalami transformasi total dengan beberapa hari tidak melihat. Di masa lalu, meskipun pedang pembasmi jahat sangat kuat, itu hanyalah alat halus yang sedikit lebih tajam. Tapi sekarang, pedang ini sepertinya telah menjadi ahli yang tiada taranya. Itu, hanyalah penjelmaan dari niat pedang. Suara mendesing. Pada saat ini, Ye Yuan tampaknya digabungkan menjadi satu dengan pembasmian jahat. Sebuah pedang menikam tepat ke domain absolute win absolute. Gemuruh. Domain absolute win absolute yang semula berbentuk tepat menjadi berbentuk oval pada saat ini, langsung dihancurkan oleh kekuatan besar. Paksa menembus bagian belakang kertas satu. Niat pedang yang ganas melewati menembus wilayah Raja Surgawi dan mendatangkan malapetaka di seluruh ruang. Uh huar. Seolah-olah Zhao Lingdong dikejutkan oleh kekuatan yang luar biasa, langsung memuntahkan seteguk darah segar. Niat pedang jahat pembasmian Surgawi menembus-menembus wilayah Raja Surgawi dan menyerang tepat ke tubuh Zhao Lingdong. Langkah Yeyuan ini berurusan dengan kekuatan yang lebih besar dengan menggunakan kekuatan yang lebih lemah. Niat jahat pembasmian iblis pedang-pedang sudah tertulis di dalamnya. Yeyuan secara langsung melepaskan niat pedang milik Divine Dao dengan menggunakan formula pedang pembasmi jahat. Aspek artefak Surgawi yang benar-benar tangguh terletak di sini. Yeyuan saat ini tampaknya adalah dewa pedang yang turun ke atas dunia, berdiri di udara. Aura itu benar-benar menunjukkan penghinaan pada semua yang ada di bawah langit. Membersihkan gulma dan melestarikan esensi, senior Skydistan tidak menipu saya. Seekor burung di tangan bernilai lebih dari sepuluh burung di hutan. Sepertinya aku sebelumnya tersesat. Yeyuan berkata agak emosional. Zhao Lingdong dan Holski berguling di udara sejauh 10 ribu kaki sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosok mereka. Dia menatap Yeyuan dengan tidak percaya dengan ekspresi tidak percaya. Niat pedang Dao-Dao yang dilepaskan Yeyuan telah melukai organ-organnya. Zhao Lingdong benar-benar tidak dapat mengerti. Yeyuan bahkan tidak menggunakan domain Raja Surgawi sama sekali dan sudah benar-benar mengalahkannya. Apa yang kamu pahami dalam periode waktu ini? Kata Zhao Lingdong dengan keengganan untuk menyerah. Berarti Yeyuan benar-benar menumbangkan pemahaman tentang pembangkit tenaga void mistik yang normal. Di alam surgawi saat ini, apa yang bisa berurusan dengan domain Raja Surgawi hanya domain Raja Surgawi. Tapi Yeyuan tidak melepaskan domain Rajanya. Yeyuan menatapnya dengan tatapan kasihan dan berkata dengan dingin, The Great Dao of Sword, yang sangat diperhatikan adalah kemurnian dan kepolosan. Meskipun kekuatan domain kuat, di bawah langit dan bumi ini, ini adalah keberadaan yang menyimpang. Lupakan saja, kamu tidak layak berdebat tentang Dao denganku. Mengirimmu duluan-duluan. Petik 2. Ekspresi Yeyuan berubah niat. Beberapa semburan hukum Divine Dao yang menakutkan dilepaskan sekali lagi. Tatapan Zhao Lingdong berubah tajam, ingin melakukan perjuangan terakhir. Namun, semua itu sia-sia. Niat pedang milik Divine Dao langsung hancur. Puci. Pedang yang menyapu semua rintangan. Zhao Lingdong, yang merupakan kekuatan yang dihabiskan, benar-benar tidak bisa menolak. Tapi apa yang membuat Yeyuan agak terkejut adalah bahwa siapa yang pedang ini menusup bukan Zhao Lingdong tetapi binatang rohnya, Hou Ling Sky Divine Hound. Pada saat kritis, sosok Hou Ling Sky Divine Hound bergerak, dan itu diblokir tepat di depan Zhao Lingdong. Pedang ini melewatinya tanpa kecelakaan. Aduh. Yalpe sedih dan sedih ditransmisikan. Niat pedang kekerasan langsung menghancurkan semua vitalitas Holski. Namun, itu belum berakhir. Niat pedang jahat pembasmian surgawi belum habis. Seperti Hou dilapisi gula pada tongkat, itu menembus dada Zhao Lingdong. Bab 1119, sekilas awal di pintu. Dih hukum dao ilahi. Tatapan Zhao Lingdong melihat ke arah Yeyuan, masih tidak berani mempercayai kesimpulan ini. Kekuatan pedang ini sebenarnya sangat kuat. Mayoritas kekuatan diblokir oleh Holski, tanda-tanda vital Zhao Lingdong tidak langsung padam. Namun, energi pedang tirani pedang pemusnahan jahat saat ini mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Nama, pemusnahan jahat, tidak disebut sembarangan. Berurusan dengan Zhao Lingdong iblis ini, energi pedang yang menakjubkan dari pemusnahan jahat adalah yang paling berguna. Ini juga alasan mengapa Absolute Heaven menyembunyikannya di dalam Immemorial Medicine Garden saat itu. Bang! Tubuh Zhao Lingdong terguling ke tanah, sementara tangannya masih memeluk Howling Sky Divine Hound dengan erat, matanya dipenuhi dengan ekspresi cinta yang lembut. Pasangan ini juga dianggap mesra dan setia. Hanya saja Yeyuan tidak punya niat untuk mengasihani mereka. Jika bukan karena ras iblis yang dikuasai oleh ambisi, kalian juga tidak akan mendapatkan hasil saat ini. Karena itu, ingin disalahkan, salahkan guru ilahi di belakang kalian semua. Yeyuan berkata dengan dingin. Zhao Lingdong memandang Yeyuan dan berkata dengan tatapan sedingin es, Demi kehidupan ini, Tuan Divine Master telah bersiap selama 10.000 tahun. Bahkan jika kamu membunuhku, ras manusiamu juga tidak memiliki kesempatan sama sekali. Hahaha! Berbicara sampai akhir, Zhao Lingdong tertawa liar. Ekspresi Yeyuan menjadi gelap, dan dia langsung membunuh Zhao Lingdong. Pemahaman beberapa hari ini, Yeyuan akhirnya dianggap telah mempelajari dasar-dasar dalam formula pedang pemusnahan jahat. Dia mampu memanfaatkan 5% dari kekuatan Evil Extermination Divine Sword. Tapi kekuatan 5% ini saja sudah sangat mengejutkan. Kekuatan pembangkit tenaga Dewa Rilem benar-benar tak terbayangkan. Mengingat hari-hari ketika dia menggunakan pedang pemusnahan jahat dan token naga suci, itu benar-benar lemah secara maksimal. Hukum Dao Ilahi adalah cara yang benar untuk menggunakan artefak ilahi. Beberapa hari ini, di bawah bimbingan Skydistan, pemahaman pedang Dao Yeyuan juga memperoleh peningkatan yang signifikan. Skydistan memberitahunya bahwa wilayah Raja Surgawinya terlalu beraneka ragam. Meskipun itu bisa membuat kekuatan meningkat pesat dalam waktu singkat, dan bahkan mampu melompati alam untuk berperang, dalam jangka panjang, kerugiannya melebihi keuntungannya. Pembangkit tenaga di Find Dao pada dasarnya semua terspesialisasi dalam satu jalur, memahami sumber grid Dao, memahami kekuatan hukum. Konsep beraneka ragam yang bercampur akan mempengaruhi pemahaman sumber. Oleh karena itu, Yeyuan mengandalkan tekad yang besar dan menghancurkan domain Raja Surgawinya, yang berspesialisasi dalam pedang Dao. Setelah menghususkan diri dalam pedang Dao, Yeyuan menemukan bahwa kecepatannya dalam memahami formula pedang pemusnahan jahat memang meningkat pesat. Level pertama dari formula pedang pemusnahan jahat, maksud pedang yang menghubungkan dengan keilahian, Yeyuan akhirnya menemukan cara untuk melakukannya. Mengaktifkan kekuatan pedang ilahi pemusnahan jahat, kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Bahkan pembangkit tenaga listrik veteran Void Mystic, Zhao Lindong, juga mati di bawah pedangnya. Lebih jauh lagi, itu bahkan dalam keadaan melapiskan domain Raja Ilahi dengan Howling Sky Divine Hound. Konsep pembantaian dan konsep api benar-benar menunda kecepatan pemahamannya dari tingkat tertentu. Dengan mengandalkan kekuatan pedang ilahi pemusnahan jahat, kekuatan Yeyuan saat ini bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga Void Mystic. Di area pintu masuk Blue Dried Wilderness di Heavenly Saint Tower, Klauski membawa beberapa orang dan saat ini menatap susunan transmisi dengan ekspresi yang rumit. Tuan Klauski, masih ada satu hari terakhir. Apakah menurutmu, Ji King Yun mati di dalam? Suasana hati Guo Su masih agak rumit. Dia secara alami berharap Yeyuan mati di Blue Dried Wilderness, tetapi juga merasa bahwa begitu Yeyuan mati, dia akan memiliki satu lawan yang lebih sedikit, sangat membosankan. Tetapi pada akhirnya, dia masih berharap Yeyuan mati lebih dalam. Karena penghinaan yang dibawa Yeyuan kepadanya terlalu banyak. Dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan ini, Yeyuan selalu menjadi gunung besar yang menghancurkannya. Ekspresi Klauski rumit, memikirkannya, dia masih berkata, secara logika, Bocah Ji tidak akan mati di dalam. Tetapi, Guo Su juga mengerutkan kening dan berkata, masih ada Lord Spirit Hound. Dia tidak akan menemani Ji King Yun untuk main-main di dalam juga, kan? Klauski juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak mungkin. Kekuatan Zhao Lindong, saya masih sangat jelas. Jika dia tidak membiarkan Gibrat memasuki level kelima, sangat tidak mungkin bagi Gibrat untuk masuk. Mungkinkah beberapa peristiwa tak terduga benar-benar terjadi pada mereka di dalam? Petik 2. Memikirkannya berulang-ulang, Klauski tidak dapat menemukan alasannya juga. Hanya ada waktu setengah hari yang lebih besar dari penutupan lorong. Jika Ye Yuan ingin keluar, dia seharusnya sudah keluar sejak lama. Tapi sampai sekarang, Ye Yuan bahkan tidak muncul. Itu tanpa sadar membuatnya agak ragu-ragu. Dia tahu bahwa Ye Yuan adalah putra dari mandat surga. Seharusnya tidak mungkin mati di Blue Drain Wilderness, tempat seperti ini. Tapi kenapa dia masih belum muncul sampai sekarang? Kedua orang itu sedang berbicara ketika serangkaian riak datang dari susunan transmisi. Segera, sosok Ye Yuan muncul di depan mata semua orang. Melihat Ye Yuan muncul, ekspresi kekecewaan di mata Guo Su melintas. Tapi tatapan Guo Su melewati Ye Yuan dan melihat ke arah susunan transmisi. Setelah waktu yang lama, susunan transmisi masih tidak memiliki aktivitas. Dengan ini, Alice Klauski menyatu, dan dia bertanya, Jikinyun, di mana Elder Spirit Hound? Keras. Sebuah suara membosankan bergema. Ye Yuan juga tidak berbicara sampah, langsung membuang mayat Zhao Lindong dan Holsky. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Suasana langsung menjadi aneh. Jibocah, apa artinya ini? Tuan ini membiarkan Anda, orang luar, memasuki hutan hujan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda benar-benar membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih dan membunuh tetua kami. Ekspresi Klauski berubah, menginterogasi. Luka di tubuh Zhao Lindong jelas disebabkan oleh benda tajam. Di seluruh Blue Drain Wilderness, hanya ada Ye Yuan dan Zhao Lindong yang tersisa. Siapa yang membunuh jika bukan Ye Yuan yang membunuh? Hanya saja keheranan di hati Klauski bahkan melebihi amarahnya. Seperti apa kekuatan Zhao Lindong, dia sangat jelas. Selain Holsky, pembangkit tenaga listrik void mystic biasa sama sekali tidak cocok. However, He and Holsky actually died under Ye Yuan's sword at the summit time. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa kekuatan Ye Yuan sudah melampaui kesimpulan kedua orang ini. Hanya dalam waktu setengah tahun dari awal hingga akhir, bagaimana mungkin kekuatan Ye Yuan memiliki peningkatan yang begitu besar? Apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan Blue Drain Wilderness ini? Ji Qingyun, Elder Spirit Hound mengantarmu ke tingkat keempat, dan kamu benar-benar membunuhnya. Lord Klauski, masih berbicara omong kosong apa dengannya. Langsung membunuh dan selesai dengan itu. Melihat mayat Zhao Lindong, Guo Su sangat marah. Ye Yuan bahkan tidak mau repot-repot melirik Guo Su dan berkata kepada Klauski dengan dingin, tidak ada artinya, hanya membantu kalian semua membersihkan rumah tangga kalian. Orang anjing ini adalah mata-mata dari ras iblis. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan santai menembakkan mantra dan menyingkirkan pembatasan pada tubuh Zhao Lindong. Awan energi jahat mengepul ke langit. Ketika Klauski melihat adegan ini, ekspresinya berubah sekali lagi. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Ji Qingyun, itu pasti kamu yang bermain trik. Elder Spirit Hound sudah berada di kota Suchiku selama seribu tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi mata-mata dari ras iblis? Guo Su berteriak. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, tidak mungkin. Jika bukan karena kecelakaan 20 tahun yang lalu, siapa yang tahu bahwa Ji Changlan adalah anggota ras iblis? Ras iblis telah dengan jelas merencanakan untuk waktu yang lama, dan sudah lama dapat sepenuhnya menyamar sebagai manusia. Masih belum diketahui berapa banyak mata-mata yang dimiliki delapan tanah suci super agung. Bab 1120, kamu berani menipu saya. Klauski berangsur-angsur pulih dari keadaan kaget dan pulih dari penampilan raja kota suci itu. Ji Qingyun, jangan menipu orang-orang di sini. Meskipun Anda dan Ji Changlan memiliki permusuhan, Anda tidak harus memfitnahnya seperti itu. Anda terus mengomel dan bahwa dia dari ras iblis, saya ingin tahu apakah Anda punya bukti. Namun, Anda membunuh Elder Spirit haun kota suci adalah kebenaran yang sangat kuat. Kota suci ku adalah pemimpin alam surgawi. Bagaimana kami bisa membuatmu begitu kurang ajar? Mata Klauski sedikit menyipit ketika dia memanggil untuk bertanggung jawab dengan suara keras dan wajah. Ye Yuan juga tidak berharap Klauski untuk benar-benar berbohong. Tapi mereka yang hadir adalah eselon atas kota suci. Hanya kekuatan void mystic yang berjumlah sedikit. Bahkan jika dia berbohong melalui giginya, Ye Yuan juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan secara alami menyadari rencana Klauski. Dia tidak ingin masalah ras iblis bocor dan juga tidak ingin mengambil bagian dalam apapun yang ada hubungannya dengan ras iblis. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Zhao Lingdong adalah anggota ras iblis, dia tidak akan mengakuinya sama sekali. Selama dia mengandung masalah itu di dalam menara Sein Surgawi, semuanya bisa dibahas. Melihat Klauski, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, memimpin alam surgawi. Orang-orang seperti anda juga layak. Sekte Yu Jiwa anda tidak tahu malu selama hampir satu juta tahun. Ini juga benar-benar keajaiban alam surgawi. Petik 2 Sebelum bertemu skydistan, Ye Yuan memiliki jejak kecil harapan menuju kota suci. Tapi sekarang, Ye Yuan enggan memiliki sedikitpun pendapat yang mendukung. Sekte ini hanya memalukan umat manusia. Dan aib ini sebenarnya berlangsung hampir sejuta tahun. Namun, ekspresi di wajah Klauski ketika dia mendengar nama Yu Sol Sek sangat memikat. Orang lain tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengarnya, tetapi di telinga Klauski, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Nama Yu Sol Sekte, sudah tidak diketahui berapa lama sejak ada yang menyebutkannya sebelumnya. Wilayah suci saat ini secara bertahap dikembangkan dari tepatnya Sekte Jiwa Yu saat itu. Orang bisa mengatakan bahwa wilayah suci saat ini adalah salah satu sekte dengan warisan paling lengkap di seluruh alam surgawi. Meskipun mereka juga pernah mengalami beberapa bencana sebelum diantaranya, selama satu juta tahun, mereka selalu berhasil melewatinya. Dan justru karena Sekte Jiwa Yu saat itu sudah terkenal, bahwa generasi mendatang meninggalkan nama ini. Namun, nama ini diturunkan di antara eselon atas wilayah suci. Klauski secara alami sadar. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana di dunia Ye Yuan tahu, Yu Sol Sek, nama ini. Mungkinkah? Klauski memikirkan kemungkinan, dan seluruh tubuhnya tanpa sadar bergidik. Hal yang Suge Kingsuan tidak dapat capai, mungkinkah Ye Yuan yang melakukannya? Klauski menatap lekat-lekat ke Ye Yuan, tatapannya berkilauan dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin, Jibocah, apa yang kau alami di dalam Blue Drain Wilderness? Ye Yuan menatap Klauski dengan senyum lebar dan berkata, bukankah kamu sudah menebaknya? Suasana di sekitarnya mulai terasa aneh. Orang-orang ini semua menyadari bahwa rahasia menjadi dewa mungkin tersembunyi di dalam Wild Drain Blue Drain. Makna Ye Yuan terlalu jelas. Dia turun ke tingkat ketujuh. Sejenak, tatapan semua orang ketika melihat Ye Yuan menjadi panas. Jibocah, ungkapkan rahasia yang kamu peroleh. Masalah hari ini, tuan ini dapat menyapu di bawah karpet. Kata Klauski dengan suara serius. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bukan tidak mungkin untuk mengatakannya. Tapi Pak Tua Klauski, kamu tidak berpikir bahwa rahasia untuk menjadi dewa hanya bernilai Zhao Lindong, kan? Petik 2. Saat Klauski mendengar ada harapan, ekspresinya tidak bisa menahan niat, dan napasnya juga menjadi compang camping. Apa yang bisa memindahkannya hanyalah rahasia menjadi dewa. Meskipun warisan kota suci sangat lengkap, peristiwa yang tak terduga seratus ribu tahun yang lalu, mereka juga tidak menghindarinya. Semalam, semua hal yang berhubungan dengan dewa-dewa menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, tiga titans kota suci itu sama dengan pusat kekuatan void mystic lainnya, dipenuhi dengan kerinduan terhadap alam dewa. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin Zuge King Suan mungkin mengambil risiko untuk memasuki kedalaman Blue Drain Wilderness? Apa yang masih kamu inginkan? kata Klauski dengan suara serius. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan wajah tegas, saya ingin kota suci Anda melangkah maju dan melawan ras iblis. Wajah Klauski jatuh, dan dia berkata, selama hal-hal yang kau bicarakan sepadan, apa salahnya menolak ras iblis? Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, bagaimana dengan ini, kamu menunjukkan sedikit ketulusan pertama. Kirim orang untuk menghancurkan balai obat raja terlebih dahulu. Saya secara alami akan menceritakan rahasia yang saya tahu. Ekspresi Klauski tanpa sadar berubah ketika dia mendengar itu dan berkata dengan muram, heh, kamu mengatakannya dengan ringan. Anda memasuki Blue Drain Wilderness selama setengah tahun dan mungkin masih tidak sadar. Periode waktu ini, sekte pedang surgawi mengerahkan kekuatan seluruh sekte untuk menyerang balai pengobatan raja. Pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar dan hampir sepenuhnya musnah. Jianfei yang terluka parah dan sekarat, hampir kehilangan nyawanya. Saat ini, delapan tanah suci super besar ini sudah kehilangan satu. Anda juga menyadari, budidaya pedang Dao Jianfei yang tidak di bawah tuan ini. Bahkan dia tidak bisa mendapatkan hasil, itu tidak akan membantu sama sekali bahkan jika tuan ini pergi juga. Bahkan jika benar-benar bergerak, perlu menunggu Kingsuan kembali dulu, lalu bicara. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah niat, alisnya tanpa sadar merajut bersama. Dia mendesak pedang 13 untuk tidak bertindak gegabuh tanpa pemikiran hati saat itu. Dia tidak berpikir bahwa sekte pedang surgawi masih bertindak sewenang-wenang. Pada akhirnya, mereka berakhir dalam keadaan seperti itu. Mendengar itu, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Saat Klauski mendengar, dia buru-buru berkata, bagaimana dengan ini, tuan ini akan mengeluarkan Ordo Suci Surgawi terlebih dahulu, memanggil seluruh alam surgawi, dan bergandengan tangan untuk berurusan dengan balai pengobatan Raja Obat. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi Ye Yuan meredah, dan dia berkata, itu lebih seperti itu. Ji King Yun, ketulusan kami sudah dibawa keluar. Saya bertanya-tanya di mana iman Anda yang baik. Paling tidak, Anda juga harus membiarkan Tuhan ini melihat apakah layak atau tidak bagi Kota Suci untuk melakukannya. Bukan. Kata Klauski. Apa yang dia gunakan adalah taktik menunda, berencana membujuk beberapa rahasia menjadi dewa dari mulut Ye Yuan. Sedangkan untuk berurusan dengan balai pengobatan Raja, lupakan saja. Kota Suci benar-benar tidak akan ikut campur dalam urusan ras iblis. Wajah Ye Yuan tiba-tiba menunjukkan senyum dan berkata, kamu benar-benar ingin tahu. Klauski langsung berkata, tentu saja. Ye Yuan perlahan menganggup dan berkata, oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Rahasia menjadi dewa sebenarnya. Ye Yuan sengaja menyaret nadanya keluar, membuat orang-orang tegang. Termasuk Klauski, semua orang menjulurkan leher mereka, ingin mendengar rahasia mengejutkan ini dari mulut Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Sosok Ye Yuan langsung lenyap dari tempatnya. Bergabung ke surga dan bumi. Ketika dia muncul lagi, Ye Yuan sudah tiba-tiba tidak jauh dari Guosu. Ye Yuan dan Guosu tidak jauh di tempat pertama. Penggabungan ke surga dan bumi ini adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Semua orang tidak bereaksi. Guosu saat ini sedang memperhatikan dengan Ama, mendengarkan dengan Ama rahasia apa yang akan dikatakan Ye Yuan, tetapi tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kulit kepala Guosu kesemutan saat ini. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Meneliti kematian. Reaksi Guosu tidak bisa dikatakan tidak cepat. Dia membuka domain Raja Surgawi sendiri pada saat pertama. Tapi, semua itu sia-sia. Gelombang energi pedang yang menakutkan dengan mudah menghancurkan wilayah kekuasaannya sebagai raja. Dia belum datang untuk merasakan apa yang terjadi ketika pedang iblis pembasmian jahat sudah disandarkan di lehernya. Semua ini selesai dalam sekejap mata. Ketika Klautsky bereaksi, dia sangat khawatir dan geram. Menggunakan tatapan yang bisa membunuh orang untuk melihat Ye Yuan, dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Jibocah, kamu berani menipu saya. dan mereka mengembangkan yang tidak kata-kata. Jibocah, maka tidak terjadi dengan mengembangkan Tidak ada yang terjadi yang terjadi. Terima kasih.